Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi tinggal semua ya Pagi ini cuaca dibelitar, mendung, pedut Tapi banyak embunnya teman-teman ya Kelihatan gak ya Petik-petik gitu tuh turun air teman-teman Gelap banget Jalannya gelap banget Padahal ini sudah jam 7 pagi teman-teman Gak kelihatan orang lewat Barak 4 meteran ya Kelihatan, letuk-letuk-letuk Kelihatan gak teman-teman Uh, apalagi di sana Oke, langsung aja kita masuk ke Tandang singa yang sama ini ya Selamat pagi guys Dikunci dulu biar singanya tidak ujung Pagi ini anak-anak sudah Mak Miu keluarkan ya Karena juga sudah jam 7 Biasanya jam 6 Tadi sih mau Mak Miu gak keluarin Tapi yo, kasian Dikeluarin tapi kok ya mendung Gak apa-apa biar merasakan embun pagi ini Di video kali ini Mak Miu mau menceritakan Asal-usulnya si gantengnya Mak Miu Si tomblo ya teman-teman Itu anaknya Si gembro-tomblo itu Asal-usulnya itu dari mana Teman-teman subscriber Mama pasti ini sudah tahu ya Dari mana asalnya Dengan julukan Kucing sembilan nyawa Kucing sembilan nyawa apa tujuh nyawa sih Teman-teman yang benar itu Pokoknya nyawanya Tom ini banyak banget Yaitu kucing yang diadap sama kakak Ya masih saudaranya ayah ya Di pasar sana Teman-teman Aslinya ini kucing-kucing pasar Karena dia Karena dia itu Ucu Terus sama kakak itu diadopsi Karena di pasar itu kan rame banget Seperti itu Dan jalannya rumah pun Rame ya teman-teman Dia ke Serempet montor Atau ketabrak montor gitu ya Lupa Mak Miu Wah kakinya itu Juga pincang dulu itu Terus Minta tolong ke ayah Buat Merawat si Tom kecil Dulu namanya Temi Mak Miu kasih nama Temi Lah lihat-lihat Mak Miu dodok Nanti Tom ini mesti-mesti Gitu Tidak jadi Mak Miu video Soalnya masih mendusel di bawah Terus Alhamdulillah udah sembuh Sama kakak diambil lagi Pinci minta Oke Kita kasih ya teman-teman Ya ini super lincah banget Pokoknya disini Ini lah itu masih masih Masa kecilnya Si Malika ini Terus Tarjo Kati itu Itu kayaknya Sepantaran Sudah sembuh disini Sama Kakak Aya diminta Beberapa bulan Kemudian Tom juga Mak Miu jenguk anaknya sehat, lincah gitu, tapi dia tuh penakut disana temen-temen kalau disini kan temennya banyak main-mainan gitu kalau Mak Miu jenguk gitu mentelong cuma lihat Mak Miu sambil mentelong gitu habis itu selama berapa bulan ya Mak Miu lupa temen-temen sebelum kelindus mobil itu ya temen-temen Mak Miu itu sempat ngomong ke ayah karena Mak Miu itu melihat Tom disana sendirian, kalau untuk makanan Tom ini tercukupi banget ya Mak Miu bilang gini ke ayah ya Tom diambil aja loh ya kasihan di sini dia sendirian gak apa-apa ayah bilang gini ojong kok nesu seng duwe seng duwe ya sayang banget sama si Tom bilang gitu eh gak selang lama kemudian temen-temen ya mungkin lima harian lah kita dapat kabar si Tom ini kelindus mobil kan kucing kan diseneng kan main-main di bawah mobil gitu kalau di pasar kan banyak banget mobil yang parkir gitu tidak melihat si Tom kalau ada kucing di bawah mobil akhirnya mungkin Tom pas lari pokoknya kelindus itu kakinya yang belakang yang di titik malik yang bikin Tom cedera ini lah temen-temen kaki belakang yang kanan gitu jadi Tom ini di apa ya di pen di pen tiga terus kakinya malik waktu di kasih tau kondisi awalnya Tom itu kakinya menjujur kaku ke belakang gitu temen-temen dan waktu itu kok gak kalau gak diambil itu kasihan diambil itu kita memang tidak ada biaya buat si Tom gitu ya dengan keyakinan ayah niat ayah nolong gitu ya terus pokoknya diambil urusan terjeki gagal fokus Mak Miu cerita mak sama anak gegeran bagi-bagi dah kembali lagi ke si Tom ayah yakin rezeki kucing pasti ada gitu ya temen-temen akhirnya kita bawa pulang lah si Tom ini ke rumah ini dengan kondisi yang memprihatinkan dan waktu itu kita cuma kasih apa ya kita urut kita urut agak minyak tawon pokoknya kita belum bawa ke klinik dan ayah lihat kondisi si Tom ini karena kakinya kan patah tau temen-temen jadi jadi Tom ini kalau dipegang kakinya itu bilang kayak temen-temen pernah apa ya pegang pokoknya kretek-kretek gitu loh temen-temen di pinggulnya gitu ayah itu ya kita usahainlah yang penting si Tom ini bisa sehat bisa pupkan waktu itu eh Tom gak bisa pup ya temen-temen ya pupnya itu susah banget jadi perutnya gede karena si Tom susah buang air besar bisa pup temen-temen tapi pupnya itu sangat spesial ya pokoknya Tom itu pupnya itu agak gepeng gitu mungkin ya karena punggulnya kegencet itu dan di salah satu videonya Tom itu temen-temen yang jadinya kami bisa kenal dengan ayah angkat Tom jadi Tom ini bisa seperti ini bisa sehat seperti ini bisa dibawa ke klinik bisa operasi kesurahan yaitu berkat ayah angkat Tom temen-temen mulai ya terima kasih banyak pokoknya si Tom bisa jadi gagal pergasah seperti ini karena riwayatnya itu ayah angkat Tom itu punya kucing dengan motif sama seperti si Tom ini ya temen-temen tapi gagal diselamatkan Tom dibiayain semua perawatannya pokoknya Tom bisa seperti ini itu berkat ayah angkatnya temen-temen dan akhirnya juga merembet ke temen-temen yang lainnya maksudnya saudara-saudaranya disini berkat Tom temen-temen yang disini itu bisa vaksin bisa steril semua itu ya temen-temen yang penting kita yakin nolong insya Allah rezeki itu datang dari mana saja asalnya ya temen-temen dia lagi di tepi sobojajari hitam makmiu juga kucing seperti si Tom ini ya makmiu juga ambilnya dari pasar temen-temen persis namanya makmiu kasih owie namanya persis banget si Tom cuma buntutnya agak panjang dikit paling beda berapa senti gitu itu meninggal meninggal makmiu ngerasanya kena racun gitu soalnya meninggalnya sama dengan sama di tempat cici meninggal dan kasusnya sama temen-temen di halaman orang agak timur dikit gitu si owie ini meninggal ngejang gitu makmiu ambil makmiu bawa pulang diobatin udah gak bisa ada kok insya Allah videonya masih ada kalau makmiu kalau gak salah makmiu kasih judul cara mengobati kucing kena racun padahal itu kena racun kenapa enggak tapi mami yakin itu kucing gitu persis banget asalnya asalnya juga sama dari pasar ya temen-temen ya di tombol ini jadi ini preman pasar terus dia kemarin barusan berantem hebat itu sama si pom-pom itu ya dia kejedok tembok sampai nafasnya cuma satu dua tiga yang bikin panik itu jadi dia nyawanya sudah hilang tiga teman-teman si tamu ayo 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 mohon dikit mohon depi gitu gak boleh gegeran sama si pom-pom terus akhirnya dia ambek ternyek akhirnya jantungnya lemah anak lanang ini itu masih barusan aja ya teman-teman ada videonya tapi waktu tom pingsan itu gak maknil videonya soalnya kita sudah panik karena anak-anak saling usil akhirnya seperti itulah terjadi perkelahian pulang dari klinik sudah ayem tanterem tidak ada pertikaian sama sekali pada kemletem keplak-keplakan lagi ini semua juga karena unahnya si sutih ya teman-teman kalau sutih mak miukurung itu lumayan aman karena sutih itu kalau dilepas di luar ya teman-teman sutih itu gak bisa dia mungkin memang karena sarak nya itu ya nah kayak gini dirasani kayak gini udah ke sana sutih di belakang aja sutih di belakang aja udah jadi sutih itu saudara-saudaranya ini tiduran gitu yang teman-teman siang kayak kemarin gitu udah kekenyalan semua sutih itu gak bisa tidur dia itu keliling terus gitu ya memang syarafnya si sutih ya seperti itu makanya mak miwadani ratu degling udah tom udah tom ini mak miw tanyakan ke anikom itu kenapa si tom itu telah pulang dari klinik wes anteng benih pinter sama jamal juga akur kok sekarang moodnya itu lagi apa ya dong-dongan gitu kadang-kadang baik terus kadang-kadang usil katanya ketularan si jamal temen-temen jadi disini itu kucing kucing miw itu yang usil itu jamal si sutih sama si ini sebenarnya ketularan usil aja mungkin gatel gitu tangannya jadi setiap kali dia berantem mak miw selalu teriak teriak tom gitu dia ngerti kalau salah temen-temen sekarang dia menyerahkan diri masuk ke kandangnya di kandang putih situ ya pinter anak yang bisa kan iya mah aku salah langsung masuk dewi buntang buntung kayak lompong ini jadinya inilah kisah si tom ya temen-temen kucing dengan nyawa banyak alhamdulillah selalu diberi kesehatan yang paling panik itu mak miw yang kemarin itu temen-temen wal panik ya mak miw yaudah temen-temen mungkin cukup sekian dulu cerita dari si tom next video mak miw mau bahas asalnya si nana banana rasa strawberry kucing yang ada di rumah nya simba oke cukup sekian dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati